Woy, yuk kita ngobrol pinggir jurang! Yooo! Ngobrolan pinggir jurang Selamat berjumpa kembali bersama saya Oda Marcelli. Kembali lagi kami disini untuk membawakan acara yang spektakuler, mendebarkan, dan memanas kali ini. Udah mendebar, panas. Sabar, saya belum selesai ini buka openingnya. Oke, baik. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti biasa ada Mas Eko Kuntadi dan Presiden Partai Kedodoran. Maaf saya tidak nyentuh. Jadi, gini tuh nggak boleh kalau darah-baru. Oh, kalaunya harusnya bagaimana? Gini nggak boleh. Kita harus gini. Ah, saya kedinginan. Hah? Kedinginan, aslinya terlalu gede. Oh iya. Kulih nitip nggak? Bukan. Kesape aja. Saya aslinya. Jadi tadi ya, saya mohon maaf. Oh gitu. Karena bukan muhrim. Kalau gini gitu, wah itu enggak. Oh. Abang nafsu sekali ini sebenarnya? Saya nyontohin. Oh nyontohin. Nyontohin Mas... Mas Eko Kuntadi. Saya kira-kira, saya nggak berani. Nggak, nggak berani ya. Karena takut kemana-mana ya. Baik. Tampaknya akan seru perbincangan hari. Bagaimana kabarnya Mas Eko dan... Alhamdulillah. Mardoi. Bang Mardoi. Ini partai yang luar biasa. Partai Kedodoran Selalu. Saya presidennya sekarang. Oh, ini. Kenapa nggak pakai gasper? Tali rapia minimal. Kenapa nggak pakai gasper? Sumpah. Maaf-maaf tadi, pakai apa ini? Tali apa? Tali rapia. Ini pinggang, bukan rambutan. Ini rambutan yang pakai tanda rapia. Ya, bisa kan Kedodoran ini. Kedodoran selalu. Karena tadinya kita tuh gemuk-gemuk. Oh gitu. Sekarang jadi selip. Sebelum 2014 ke sini. Kita tuh gemuk-gemuk semuanya. Gempi-gempi. Gemoy-gemoy gitu ya. Pakur. Sejahtera. Sangat sejahtera dan berkeadilan. Oh. Maka partai Kedodoran Selalu ini. Tiba-tiba setelah 2014. Ini semuanya berubah. Oke. Yang tadinya gedut mengecil. Maka jadi Kedodoran. Oh, gara-gara itu ya? Namanya partai Kedodoran Selalu. Itu berarti Anda punya ajudan? Oh, ajudan. Kan sebagai anggota partai. Elit punya ajudan. Tugasnya naikin celana. Oh, ada. Tugasnya naikin celana. Ini yang sebelah Kalimantan itu katanya tempat zin buang anak. Beda ya? Ngapain kita ngomongin Eni Mulyani? Edi Mulyadi bang. Oh, Eni. Gini dong ngomongin cowok. Saya seneng. Saya kira tadi ngomongin Eni Mulyani. Coba ini tolong dijelaskan. Ini kan dari ini. Dari partai Anda ini bagaimana? Ini memang dari PKS. Partai Kedodoran Selalu. Iya. Kami termasuk salah satu yang membela. Kok membela? Kasian. Kenapa dibela? Iya. Ini kan sekarang posisinya. Ini kan isu yang sedang naik. Oh, biar Anda naikin. Saya suka naikin. Oh, dinaikin. Ya, maksudnya menaiki isu yang sedang. Minimalkan namanya kan ditulis. Jadi kalau nama ditulis untuk naik-naik itu bahaya. Biasanya namanya ditulis di depan baru bisa naikin di dalam. Harry Wirawan. Suka naikin. Namanya ditulis di media gede-gede. Anda mau naikin Harry Wirawan? Enggak. Itu gara-gara dia naikin kan? Ya itu sudah. Karena dia sudah jahat ya. Kalau saya kan ngomongin soal Edi Mulyadi. Iya. Yang kabarnya menghina suku lain. Nah, orang tersinggung. Ini kan sekarang posisinya dia sedang stress. Iya kan? Iya. Sedang batingnya ternyum. Empot-empotan. Mau kemana-mana takut. Empot-empotan. Dek-dekan ini. Bagaimana ini soalnya? Mak, mak. Bedanya empot-empotan empet-empetan apa ya? Bayangin ini dari daerah sana. Maka, kami harus bela. Kami membela rakyat kecil. Siapa? Edi. Edi yang menghina masyarakat Kalimantan. Kami tahu. Maka kami bilang, jangan baper. Jangan baper. Siapa? Edi juga jangan baper. Jangan baper kalau diserang sama rakyat Kalimantan. Edi juga gak boleh baper. Gak boleh baper. Edi, kenapa saya nasihatin Edi? Kan saya bela Edi. Ya, tapi kan sudah minta maaf ya. Minta maafnya dong. Minta maafnya kayak gak serius dong. Perasaan wajahnya agak kuyuh. Jangan cengengesan begitu. Itu bukan minta maaf kalau cengengesan. Itu minta gampar memang. Jadi gini mas ya. Terkait dengan Edi Mulyadi Nani. Edi. Oh ya maaf. Saya agak pilih. Terkait dengan Edi Mulyadi tadi. Kami sepakat. Awalnya. Awalnya. Kami akan membela. Oh. Karena minimal ada kesamaan ideologi. Kesamaan ideologi. Kami berangkat dari ideologi yang sama. Terus? Loh, kita harus bela dong. Kenapa anda bela? Karena kami membela yang. Kalau ini kan membela yang benar. Kami membela yang biar-biar. Oh. Ini menjadi sorotan publik. Banyak yang kami yang sadir. Jadi ada pura-pura membela. Membela yang viral kayaknya. Ini masalah politik. Anda jangan terlalu polos. Kami pura-pura membela. Oh. Anda jadi pura-pura membela. Pura-pura dalam perahu. Itu kura-kura. Oh ya. Maksudnya kami pura-pura membela. Biar senang. Edi sekarang senang. Oh senang banget. Tapi ada bilang bahwa. Dia bukan bagian dari partai anda. Loh. Bukan. Dia bukan bagian. Dia semuanya. Loh. Bacunya. Kita grooming kan. Untuk menjadi seorang calon wakil. Eh. Calon wakil rakyat. Calon wakil rakyat. Kenapa tidak terpilih? Kenapa tidak anda pilih? Ini anda benar-benar zalim sama Edi. Dia sudah kita pilih. Terus? Kenapa tidak pilih? Yang lain tidak. Buat kita yang memilih. Dia. Dia saja tidak memilih. Lupa. Dia tidak memilih? Tidak memilih dirinya sendiri. Lupa. Makanya kalah. Jadi karena. Itu selisih satu doang. Sama. Saya. Ini untuk Bunga Eko. Tokoh Lintas Agama. Adat. Seperti di Dayak sana itu kan. Mau menggelar aksi gitu kan. Untuk Edi Mulyadi agar diadili dan ditangkep. Ini menurut Mas Eko ini bagaimana? Kalau orang sudah menyinggung perasaan. Apalagi yang disinggung perasaan satu daerah. Ya harus cepat-cepat ditangani. Betul. Kalau tidak ditangani bahaya. Ini kan insiden Mas. Ini kan insiden. Ini adalah pertanda bahwa ternyata persatuan kita masih kuat. Itu insidensial. Itu nama sistem negara kita. Presidensial. Presidensial itu kalau nanti Pak Anies jadi presiden. Itu nanya presidensial. Tidak untung. Sial dia. Baik. 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 Balik lagi ke topik. Tapi ya. Jangan. Saya bilang. Jangan. Minta maaf itu harus dengan wajah yang serius. Sudah saya sama. Kayak misalnya minta maaf. Oh sudah. Lebaran sungkem. Sungkem. Minta maaf sungkem. Datang ke sana. Ke para tetua-tetua itu. Sungkem. Tetuanya sambil. Mandaunya lagi terbang ya kan. Bagaimana itu coba. Maaf mas. Antara sungkem dan pasrah itu beda mas. Sepertinya begitu. Tapi kan saya yakin ya. Kalau masyarakat di mana Kalimantan sana. Kan hatinya juga sebenarnya. Masyarakat dia. Masyarakat memaafkan. Sebenarnya saya dengar. Hukum adat itu. Takut. Eddie ini takut. Kalau sampai kena hukum adat. Nah. Karena adatnya dia jelek. Adatnya Eddie ini jelek. Di Kalimantan kan banyak tokoh-tokoh spiritual. Orang-orang yang memang. Berilmu. Berilmu. Tiba-tiba dikirim paku. Yang sakti-sakti gitu ya. Padahal dia mintanya semen. Mas. Itu belakang masih. Itu mau bikin material atau bagaimana. Tiba-tiba dia lagi. Pas makan keluar ada paku-paku. Penditi. Jarum pentul. Sama mesin jahit. Mas. Ini mau bikin apa ini jadinya? Ini bahaya loh. Dan ini. Masuknya teluh. Masuknya teluh ini. 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 Eddie ini. Sudah dibekali dari rumah. Bekalin apa? Ini rebus. Baik pemirsa ini udah semakin memanas. Ini perbincangan kali ini. Baiklah. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terserah saya. Eh enggak ya. Terserah saya. Terserah saya. Eh enggak ya. Ngobrolan pinggir curang. Oke balik pemirsa. Kita kembali lagi untuk membahas perbincangan seru ini bersama Mas Eko Kuntadi dan Bang Mardu. Pertanyaan nomor 6 belum? Oh iya. Nanti sabar. Mas. Anda ini. Anda host atau penilik sih? Saya ingin. Pertanyaan nomor 6 belum? Ya. Ini perhatian sekali. Pertanyaan nomor 6. Oh iya. Saya dari tadi ngikutin. Tapi ada terlalu deket tadi. Mengarah. Mengarah apa? Mengarah ke gunung si toli-toli. Oh iya. Nomor 6. Iya iya. Ya sabar Pak Eko. Oke. Baik. Curang. Saya gini ya. Oh iya salaman. Gini enggak boleh. Oke. Penonton ngiri. Oke Bang. Saya mau nanya ini soal yang Edi Mulyadi disebut Pak Prabowo itu kotanya macan. Tolong ya. Kita harus sebut inisialnya. Edi Mulyadi itu disingkatnya Emut. Oh Emut. Ya kita ngomongnya itu. Emut ya mulai sekarang emutnya. Balik Pak Prabowo. Prabs. Oh Prabs. Prabski. Mister. Mister P. Jadi Emut Mister P dong. Ada misalnya. Mister Udin. Mister U. Biasa. Edi Mulyadi disingkatnya Emut. 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 Ya. Si Mister P itu. Macan mengaung itu. Tanggapannya itu bagaimana. Macan mengeong. Eh mengeong apa mengaung itu. M-E-N-G-N-G-N-G-N-G-N-G-N-G-N-G-N-G. Macan juga sekali bunyinya ngeong. Macan apa tuh? Macan rendah hati. Taduh kan kucing kali ngeong. Eh. Kalau macan itu rendah hati. Macan ngeong bener tadi saya jawab. Ngeong. Ngeong. Ngeong itu macan biasa. Kalau macannya rendah hati. Tidak sombong. Dia cukup mau ngeong. Mas kucing badannya gede. Ini macan yang rendah hati. Tidak ada yang salah. Ini pujian. Seperti misalnya seekor anjing yang mengeong. Itu berarti dia. Coba anjing mengeong bagaimana. Anjing rendah hati. Tidak sombong. Ayam. Ayam. Misalnya dia berceloteh. Berceloteh udah. Eh. Jadi itu tidak ada yang salah dengan. Harimau atau macan mengeong. Kecuali. Macannya itu. Bukan mengeong. Tapi menggendong. Itu baru salah. Pernah digendong macan. Tersinggul macannya. Oh. Macan. Ini menjaga. Harga diri macan. Coba. Ini bagaimana ini? Aduh. Harga diri loh ini. Di hutan. Ada orang. Lalu dibilang mengeong. Meong. Tidak takut. Bentar. Kasian si Emut. Oh. Ini minta maaf ke saudara-saudara kita. Yang di Kalimantan aja belum selesai. Suruh minta maaf ke macan. Nah. Macan. Tersinggung lah macannya. Suara sudah bagus-bagus diberikan sama Tuhan. Dibilang mengeong. Iya. Dibilang mengeong. Ini gimana? Kami suruhnya bukan mengeong. Ini kan fitnah. Kami suruhnya bukan mengeong loh. Padahal. Ini jadi bahas ngeong-ngeong. Oke lah. Oke. Next pertanyaan aja. Kalau si Emut ini kenapa belum ditangkep? Bagaimana ini? Itu dia. Kenapa coba? Apa bedanya sama kasus penendangan sesajen kemarin ini? Mas Eko coba dijelaskan. Sesajen aja ditangkep. Cuma nendang sesajen. Makanya. Ini kan gak nendang apa-apa? Iya. Macan. Emang gak di... Hatinya ketendang. Lidah itu lebih bahaya. Lidah itu kan? Lu pernah kan? Lidah itu. Geli mas. Lidah memang berbahaya mas. Ini kalau udah menit-menit terakhir ini. Tapi efeknya kan cuma basah doang. Menit-menit terakhir saya yang deg-degan memirsa. Bukannya tahu saya ini. Lidah tidak bertulang. Tahu mas. Kalau bertulang, lu ngomongnya gimana? Nah itu dia, macan mengeong. Karena mungkin kadang dianggap lidahnya macan bertulang. Jadi gak bisa ngomong. Mengeong pun perlu effort mas. Macan perlu effort. Macan itu kalau mau mengeong dia harus belajar ke sekolah kucing dulu. S2 kucing baru bisa mengeong. Itu maksudnya. Diajarin tutorialnya mungkin seperti visual ya. Macan mengeong buat apa? Macan mengeong itu untuk menarik hati kucing. Itu namanya hoax. Bukan hoax. Macan juga pengen lihat kucing yang lucu-lucu. Kadang-kadang macan kan gede. Dan kucingnya jadi lucu. Kecil-kecil ya. Itu gak pada tempatnya. Itu ada tempatnya mas di belakang. Bulet-bulet itu ada tempatnya di belakang. Ini kok jadi bahasa ngeong lagi nih. Balik lagi ke topik yang tadi tuh. Tapi gini. Persoalannya. Karena anda menghina bukan cuma masyarakat Kalimantan. Bukan saya ya? Emut ya? Emut. Yang anda bela itu. Anda bukan cuma masyarakat Kalimantan yang anda hina. Sekarang anda menyatakan bahwa dia bukan bagian dari partai anda. Itu kan kayak cicak. Kok cicak? Cicak tuh kalo misalnya terserang bahaya. Dia putusin buntutnya sendiri. Berarti dia buntut tuh? Iya. Dia buntutnya di depan mas. Iya. Itu padahal kan ini dalam dunia politik namanya penyelamatan. Bukan gak ada hubungannya sama cicak. Karena cicak-cicak itu di dinding. Diam-diam meraya. Datang seengor. Oh iya. Saya pujami. Nah. Dia bicara soal nyamuk. Kan nyamuk gak diomongin sama Edi? Kenapa kita harus bicara nyamuk? Itu berarti salah. Karena pokok bahasan pertama ketika dia jumpa pers adalah nyamuk. Nyamuk. Mungkin di Kalimantan. Dia sekarang sudah nyamuk. Nyari muka. Oh nyari muka. Cari muka di salon. Kok di salon? Salon banyak gambar-gambar muka kan wajah-wajah. Oh di pajang mungkin seperti itu bang. Ngapain cari muka di situ? Dulu dia cari muka di pasar kembang. Ini lanjut lagi. Kalau nyari nama di kuburan. Oke. Nisan-Nisan. Kok lama-lama horror ya? Maseko ini terus yang tanggapan emut menjadi saksi berbuang soal kilometer lima puluh itu bagaimana? Nah. Kilometer lima puluh aja. Emut nggak tahu. Emut nggak tahu. Kejadian yang sesungguhnya. Itu bagaimana? Coba dijelaskan bang. Emut ini kan seorang youtuber. Nah. Dia perlu konten. Ngapain jauh-jauh kilometer lima puluh? Kilometer satu aja dulu. Tapi kan nggak. Sebelum langkah lebih jauh, anak tangga pertama dulu, anak tangga kedua. Jangan lompat begitu dong. Di kilometer satu itu, rest area-nya minumannya nggak ada yang enak mas. Lah. Ada kopi yang di sebelah warungnya. Oh. Pok Minah. Pok Minah tapi bukan di situnya. Sebelah sininya. Pok Minah itu pernah ya. Dia ngaduknya pakai tangan. Kilometer satu kayaknya. Kalau yang lain kan langsung diludahin. Oh. Bisa begitu ya. Oke. Balik lagi kalau begitu. Nah ini saya. Nih. Ya sebentar. Yang kita tidak sepakat itu. Kenapa anda melakukan pembelaan pada kesalahan. Itu yang intinya. Partai anda harusnya punya jiwa nasionalisme juga dong. Ingat pepatahnya. Apabila partai saya, PKS, partai kedodoran selalu ini. Melakukan suatu A. Itu yang bener adalah B. Ingat. Kalau kita melakukan suatu B. Itu yang bener bisa di A atau C. Oh. Itu. Jadi kalau ketika kami membela yang salah. Berarti memang salah. Problemnya kenapa kedodoran? Karena itu tadi mas. Emang nggak bisa pakai yang bener. Bukan. Ingat. Kenapa kedodoran? Ingat fisika. Ingat fisika. Bahwa masa biji. Eh. Berbanding terbalik dengan. Masa biji. Panjang kali lebar kolor. Oh. Itu misi. Oh jadi kedodoran. Kedodoran. Jadi kedodoran itu karena celana mendapat beban mas. Beban yang di luar normal. Oh gitu. Makanya kedodoran. Makanya kalau bebannya di luar normal. Diangkat. Cari. Cari ajudan. Yang khusus. Saya duduknya udah mulai nggak nyaman. Ini Pemirsa. Mohon maaf. Mana ada yang mau. Rumus ini. Mana ada yang mau kerja. Cuma kerjanya ngangkat bilis. Maka Pemirsa. Saya udah mulai nggak nyaman ini. Mohon maaf duduknya. Mungkin nanti dilanjutkan lagi. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Bersama tamu-tamu yang ngeselin-ngeselin ini Pemirsa. Oke lah. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.